Polres Muarujambi melakukan tilang manual terhadap pengendara yang melanggar aturan. Jenis pelanggaran ini yang dinamakan kasat mato. Dimana pelanggaran tersebut yang didominasi oleh mahasiswa. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Saat lantas Polres Muarujambi menerapkan tilang manual dengan penyasar pengguna jalan yang melanggar secara kasat mata di Simpang Tiga Desa Mendalau Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarujambi. Jenis pelanggaran kasat mata ini diantaranya tidak memakai helm, melepas atau memasukkan 4 nomor kendaraan, menggunakan kenal kotrong, tidak menggunakan kaca sepion, pengendara masih di bawah umur, serta kendaraan angkutan parang yang bermuatan lebih. Disampaikan oleh Aibtu Hendri Gunawan PS, Kanit Turjawali saat lantas Polres Muarujambi, bahwa pelanggaran terbanyak pada razia di kawasan pos lantas Mendalau ini didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tak memakai helm. Polisi menyebut sebagian besar pelanggar merupakan mahasiswa di sosial masyarakat umum lainnya. Dirinya juga mengatakan bahwa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarujambi, terdapat dua kampus perguruan tinggi, yakni UNJA dan UNSTS Jambi. Kegiatan tilang manual untuk jenis pelanggaran kasat mata ini dilakukan secara rutin oleh Satlantas Polres Muarujambi, sejak hampir dua bulan terakhir. Setiap harinya, petugas menilang tidak kurang dari 30 pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintar. Dilang manual jenis pelanggaran kasat mata ini berjalan efektif, karena polisi bisa secara langsung mengetahui jenis pelanggaran setiap pengendara. Mulai dari yang tak memakai helm, tidak memakai spion, menggunakan penelpot bising, hingga pengendara yang memasukkan plat kendaraan agar terhindar dari tilang online. Novia Potre Sanjaya, Cek TV, melaporkan.